Melimpahnya daging kurban di Desa Batur, Kecamatan Batur, Banjar Negara tidak hanya terjadi di Dusun Kerajan. Hari ini, dusun lain di Desa Batur menyembeli 278 ekor hewan kurban. Kepala Desa Batur, Ahmad Fauzi, mengatakan, penyembelian hewan kurban di wilayahnya pada tahun ini dilakukan dua hari. yakni di Dusun Kerajan pada Rabu 28 Juni dan Dusun lainnya pada hari Kamis 29 Juni. Berdasarkan rekap yang dilakukan pemerintah Desa Batur, jumlah hewan kurban yang disembeli hari ini adalah 278 ekor. Sedangkan pada hari Rabu 28 Juni, sebanyak 327 ekor. Sehingga secara keseluruhan, untuk hewan kurban di Desa Batur itu mencapai 605 ekor. Dengan rincian sapi 189 ekor dan kambing 416 ekor. Diketahui, setiap tahunnya, jumlah warga yang berkurban di Dusun tersebut terus meningkat. Bahkan hal ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Selain itu, lantaran adanya tabungan warga untuk berkurban, di mana warga menabung setiap lima hari sekali. Dengan besar tabungan mulai dari 5 ribu hingga 100 ribu rupiah. Uang tersebut dikumpulkan dalam jangka waktu 10 bulan. Nantinya uangnya sudah terkumpul, kembali diserahkan kepada warga untuk tambahan membeli hewan kurban. Kepala Desa Batur, Ahmad Fauzi menambahkan, lebih dari separuh warga di Dusun Kerajan Desa Batur berkurban tahun ini. Bahkan terdapat salah satu RT di Dusun Kerajan yang semua kepala keluarganya ikut berkurban. Di mana jumlah kakak di Dusun Kerajan ada sebanyak 1.458 kakak. Dari jumlah tersebut 753 warga berkurban tahun ini. Daging kurban tersebut didistribusikan hingga ke Kabupaten Luar Banjar Negara, mulai dari Cilacap hingga Magelang. Tim UTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!